Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen The Do With SS Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Menyangkal Diri Kita baca satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-16 Ayat yang ke-24 Saya akan bacakan Setiap orang yang mau mengikut aku Ya harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita tentu Tidak asing lagi mendengar Murid Yesus yang satu ini yaitu Petrus Petrus Yang berlatar belakang seorang nelayan Dan pada akhirnya dia dipanggil menjadi Murid Tuhan tidak lagi menjala ikan Tetapi menjala manusia Petrus adalah murid yang Sebenarnya cukup dikasihi oleh Tuhan Atau murid yang sangat dikasihi Sama seperti Yohanes adalah murid yang dikasihi Petrus sangat dikasihi oleh Tuhan Sayangnya Sayangnya Petrus ini Suka bimbang Dan Dia mempunyai perangai yang pelin-pelan Bimbang Pelin-pelan Dan Otomatis Otomatis tidak mempunyai prinsip Orang yang bimbang Pelin-pelan Pasti tidak mempunyai prinsip Terbukti Dia pernah Menyangkal Yesus Dan kalau kita Membaca satu buku Saya pernah membaca satu kisah tentang Petrus Adalah murid yang Semaunya Seperti yang saya katakan tadi Tidak punya prinsip Dalam buku ini Menceritakan Bahwa Ketika Yesus Bersama dengan Murid-muridnya yang kedua belas Termasuk Petrus Naik ke satu bukit Yesus memerintahkan kepada Ini tidak dicatat di dalam Alkitab Yesus memerintahkan kepada Petrus Kepada semua murid-muridnya Untuk membawa batu Naik ke atas gunung Dan Yesus memerintahkan Membawa batu Sebesar-besar Sekuatnya Seberapa yang engkau kuat Sekuatnya Tetapi Petrus Dia bawa batu kecil Dan batu itu dikantomi Dia berpikir Ngapain Naik ke gunung Bawa batu Disana kan banyak batu Lalu Murid yang lain ini Membawa batu Sebesar yang Dia mampu Tentu Melelahkan Ketika mereka Naik ke bukit Dan Petrus Berleha-leha Membawa batu kecil Ketika sampai Di bukit Mereka berdoa Setelah berdoa Yesus mengatakan Kepada Murid-muridnya Coba batu yang Kalian bawa Letakkan Di depan Masing-masing Batu yang Dibawa Bukan batu yang Ada di atas Bukit ini Batu yang Dibawa Diletakkan Di depan Masing-masing Murid-murid Meletakkannya Di depan Mereka Masing-masing Dan Petrus Karena dia Membawa batu Kecil Dia kecil Di depannya Lalu Yesus Berdoa Supaya Batu itu Berubah Menjadi Roti Dan ketika Yesus berdoa Batu itu Berubah Menjadi Roti Dan Yesus Berkata Silahkan Makan Karena ini Sudah Tengah hari Sudah Capek Lalu Mereka Makan Dan Petrus Karena dia Membawa batu Kecil Ya Jadinya Rotinya Kecil Dan Dia Tidak Kenyak Akhirnya Bersungut-sungut Karena Kesalahan Dia Lalu Akhirnya Mereka Pulang Turun Beberapa Hari Kemudian Yesus Mengajak Lagi Murid-murid Naik Ke Bukit Yang Sama Untuk Berdoa Kali Ini Yesus Tidak Memerintahkan Untuk Bawa Batu Tetapi Petrus Membawa Batu Berinisiatif Inisiatif Tidak Disuruh Dia Membawa Batu Yang Besar Dia Berpikir Nanti Setelah Berdoa Yesus Juga Akan Menyuruh Berdoa Dan Batu Itu Berubah Jadi Roti Dia Berpikir Demikian Padahal Yesus Tidak Suruh Apa Yang Disuruh Dia Tidak Lakukan Apa Yang Tidak Disuruh Dia Lakukan Nah Ini Petrus Lalu Dia Bawa Batu Sementara Sebelas Murid Yang Lain Tidak Bawa Batu Karena Tidak Ada Perintah Dari Tuhan Dia Membawa Batu Sebesar Besarnya Dan Dia Berkata Di dalam Hatinya Apa Lu Semua Kalau Ini Berubah Jadi Roti Saya Tidak Mau Bagi Kepada Kalian Semua Ketika Mereka Sampai Di Bukit Mereka Berdoa Ketika Mereka Berdoa Yesus Bilang Kita Langsung Turun Yesus Sudah Berdoa Merubah Batu Menjadi Roti Lalu Petrus Bersungut Sudah Capek Begini Kok Enggak Diubah Jadi Roti Yesus Tahu Petrus Seperti Itu Itulah Petrus Tetapi Kita Melihat Walaupun Petrus Demikian Kita Tahu Bahwa Pada Akhirnya Setelah Petrus Dipenukan Dengan Roh Kudus Yesus Mati Dia Menampakkan Diri Kepada Murid Murid Lalu Terangkat Ke Sorga Lalu Turun Lah Rok Kudus Sebagai Penolong Yang Lain Memenukan Murid Murid Termasuk Petrus Dan Ketika Dipenukan Dengan Roh Kudus Ia Berubah Menjadi Petrus Yang Kuat Menjadi Petrus Atau Petra Sekuat Batu Karang Yang Deku Berubah Setelah Dia Dipenukan Dengan Kuasa Roh Kudus Pertanyaannya Pada Kesempatan Ini Mengapa Petrus Mengapa Orang Seperti Petrus Dapat Menyangkal Tuhan Sebelum Dia Berubah Kita Tau Bahwa Petrus Selalu Menginguti Tuhan Kemana Pun Tetapi Mengapa Dia Bisa Menyangkal Karena Petrus Hidup Bergantung Kepada Kekuatannya Sendiri Dan Bukan Kepada Kekuatan Tuhan Bergantung Orang Yang Bergantung Kepada Kekuatan Sendiri Maka Cenderung Dia Hidup Di Dalam Daging Tetapi Orang Yang Bergantung Kepada Tuhan Hidupnya Tidak Seturut Daging Tetapi Hidupnya Seturut Roh Dan Firman Tuhan Yang Sudah Kita Baca Di Awal Seperti Tema Kita Pada Kesempatan Ini Menyangkal Diri Menyangkal Diri Sebagai Pengikut Pengikut Kristus Kita Yang Sudah Ditebus Oleh Darah Yesus Kita Harus Hidup Oleh Roh Dan Bukan Kedagingan Ketika Kita Hidup Oleh Roh Tidak Bergantung Kepada Kekuatan Kita Sendiri Seperti Petrus Inilah Yang Dinamakan Menyangkal Diri Dan Memikul Sahi Pada Kesempatan Ini Saya Mengajak Kita Semua Mari Kita Menjadi Orang Yang Kuat Tidak Seperti Petrus Yang Hidup Dengan Kekuatannya Dan Pada Akhirnya Dia Menyangkal Yesus Tapi Puji Tuhannya Pada Akhirnya Dia Bertobat Dan Menjadi Petrus Yang Luar Biasa Kita Harus Menyangkal Diri Kita Membuang Hawa Napsu Dan Hidup Di Dalam Roh Kita Baca Baca Satu Ayat Di Dalam Lukas Pasal Yang Ke 14 Ayat Yang Ke 27 Saya Akan Bacakan Barang Siapa Tidak Memikul Salibnya Dan Memikut Aku Ia Tidak Dapat Menjadi Muridku Supaya Kita Bisa Menjadi Murid Yesus Menjadi Anak Tuhan Yang Berkenan Kita Dikatakan Harus Memikul Salib Memikul Salib Bukan Seperti Yang Dilakukan Yesus Memikul Salib Dari Kayu Tidak Tetapi Hidup Kita Di Dalam Roh Bukan Di Dalam Daging Biarlah Para Kesempatan Ini Kita Mau Menjadi Anak Tuhan Yang Hidup Oleh Roh Dan Bukan Oleh Daging Karena Itulah Yang Dikehandah Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Amin